Haleluya, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi Apapun situasi anda, apapun keadaanmu, dia tetap Tuhan yang sungguh amat baik Yes Saya mau ajak Jemaah Tuhan kita nyanyi dulu lagu ini Sudah lama rasanya kita gak nyanyikan lagu ini Tuhan Yesus baik Yuk berdiri semuanya, berdiri, berdiri Oke Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Apa? Tuhan Yesus baik Ya, sekali lagi Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tidak ada berkeselah Kasih setia-Mu Tuhan Selalu baru rahmat-Mu bagiku Katakan hari berganti hari Hari berganti hari Tetap kulihat kasih-Mu Tak pernah berakhir Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Yuk lambatkan tangan-Mu Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Yuk sambil lari Sambil muter-muter Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Yuk sekarang tunjukkan jempolmu Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Sampai selama-lamanya Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Come on Church Wow Sidul khutbah hari ini adalah Kuat di dalam Tuhan Amen Saya ajak yuk semua Tuhan kita baca Ephesus 6 Ayat 10 Akhirnya Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Nah ada penjelasan selanjutnya Sudara Ayat 12 Karena perjuangan kita bukanlah Melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Apa senjata daripada iblis? Ayat 11 dijelaskan Kita sedang melawan tipu muslihat iblis Nah ini senjata dia yang paling ampuh Ya Yaitu Tipu muslihat Nah sebab itu sedang apa yang harus kita lakukan Kenakanlah perlengkapan senjata Allah Ayat 11 Ayat 13 Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Pada hari yang jahat Artinya saudaraku ada musim yang jahat Musim yang jahat ini adalah sebuah musim di mana peperangannya lebih hebat lagi saudaraku Lebih intens lagi Ya Kapan yang disebut musim yang jahat itu? Musim yang jahat ya sebetulnya pada setiap musim Bisa menjadi sebuah musim yang jahat buat seseorang Tergantung cara orang itu saudaraku memahami musim itu Tergantung cara orang saudaraku bersikap terhadap musim itu Ya Kalau perspektifnya benar terhadap musim itu Sikapnya benar Maka saudaraku yang dikasih Sesukar, sesulit, seburuk apapun musim itu Dia akan memenangkan musim itu Dia akan melewati dengan kekuatan Dia akan melewati dengan semangat Dia akan menikmati yang terbaik di musim-musim yang Walaupun buruk sekalipun Tetapi sebaliknya saudara Sekalipun musim dan masa itu baik Tetapi perspektifnya salah Sikapnya saudara negatif Maka saudaraku dia tidak mengalami kebaikan dari musim yang baik itu Nah ini juga menjadi sebuah peperangan sebetulnya Artinya begini Sebetulnya gak ada gencatan senjata buat iblis Setiap saat bisa saja menjadi musim yang jahat Ya Tapi memang ada saat-saat tertentu Dimana peperangan rohan itu lebih besar Iblis memusatkan perhatiannya Memobilisasi semua kekuatannya untuk menyerang seseorang Atau menyerang sekelompok orang Atau menyerang satu kota Atau bahkan menyerang satu bangsa Nah tentu disini Membutuhkan saudaraku Satu strategi peperangan yang lebih Tinggi lagi Saudara Intensitas peperangan yang lebih lagi Ya Tetapi prinsipnya disini Bahwa iblis gak ada gencatan senjata Tiap hari Iblis mau menyerang kita Nah itulah sebabnya Bagian kita terus Mengenakan seluruh perlengkapan senjata alam Terus berjaga-jaga Gak boleh lengah Gak boleh santai Dalam artinya begini Yang saya maksud bahwa Kita gak boleh santai terhadap setan Saudara Setan gak santai sama kita Setan serius Dengan kita setiap saat Dengan apapun caranya Ya Saudara Kini kasih oleh Tuhan Masa pandemi ini Menjadi sebuah peperangan rohani sebetulnya Ya Oleh sebab itu Cara kita mengatasi dan menghadapinya Bukan hanya secara Just money Atau dengan cara-cara natural Tetapi perlu cara Supra natural Karena ini juga peperangan rohani Dampak dari COVID-19 ini Sangat buruk sekali Kepada semua bagian kehidupan kita Saudara Kesehatan kita Ekonomi kita Bahkan saudara aku tidak sedikit Ya Rumah tangga yang bubar Pernikahan yang hancur Perceraian terjadi Ya di musim pandemi ini Saudara aku Nah ini peperangan rohani Saudara jangan anggap ini hanya sekedar Sebuah saudara ku Penyakit menular Ya Tetapi di balik ini Iblis sedang bekerja dengan Begitu luar biasa Untuk menghancurkan Membinasakan Saudara perlu tahu Bahwa iblis punya misi ini Datang mencuri Apalagi yang kedua Membunuh Yang ketiga apa Yes Membinasakan Jadi saudara selihat ini sebagai peperangan rohani Kalau enggak saudara ku Saudara lihat Istrimu jadi musuhmu Suami jadi musuhmu Hei Suamimu bukan musuhmu Come on Istrimu bukan musuhmu Anak-anakmu bukan musuhmu Papa mamamu juga bukan musuhmu Tetanggamu bukan musuhmu Teman-teman kantor bukan musuhmu Ya Gembala apalagi dia bukan musuhmu Dia akan sesama Dia akan sesama Pengerja sesama anak-anak Tuhan Itu bukan musuhmu Jadi jangan saudara cepat tersinggung Cepat marah Saudara ku yang kasih Lalu saudara reaktif Saudara melakukan hal yang jahat Hal yang buruk Saudara itulah tipu musuhnya iblis Iya kan Jadi saudara harus memandang ini sebagai sebuah Peperangan rohani Itulah sebabnya penting Kita kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Sampai jumpa di dalam kekuatan kuasanya